Intro Baru diumumkan Presiden dan Menteri anggaran sudah siap Bonus beras 30 kg, bonus uang hingga 1,8 juta rupiah Dan bonus modal usaha Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Dan KPM siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Yang kita ingin tekankan yang pertama Bantuan sosial ini harus disalurkan dimulai pos atau lewat bank Jadi jangan sampai mundur Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Baru diumumkan Presiden dan Menterinya anggaran sudah siap Bonus beras 30 kg Bonus uang hingga 1,8 juta rupiah Dan bonus modal usaha Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyeram informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Jangan lupa sampai sosial Nanti kita akan bagi-bagi giveaway kembali Dengan total 500 ribu rupiah untuk 10 orang pemenang Caranya gampang banget Teman-teman semua tinggal subscribe Like, komen yang positif Dan share setiap video terbaru dari kami Semoga teman-teman semuanya ada yang beruntung Nah baik, sahabat sosial Dimanapun Anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial dimanapun Anda berada Alhamdulillah teman-teman ya Presiden Republik Indonesia Bapak Jogododoh Beserta jajarannya atau menterinya Telah mengumumkan Ada beberapa bantuan bonus tambahan Yang akan disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia Nah untuk yang pertama adalah Untuk bonus beras 30 kg Kemudian bonus uang hingga 1,8 juta rupiah Dan modal usaha Teman-teman semuanya Nah untuk 3 bonus tersebut Apakah seluruh keluarga penerima manfaat Bisa merasakan manfaatnya Atau hanya beberapa kalangan saja Yang bisa mendapatkan bantuan sosial bonus tambahan tersebut Mari kita simak bersama-sama Tentunya simak hingga akhir ya teman-teman Baik sahabat sosial Kita akan bahas terkait untuk bonus tambahan yang pertama Yaitu terkait bonus beras 30 kg Teman-teman semuanya Alhamdulillah teman-teman ya Bantuan sosial beras 10 kg Sangat-sangat bermanfaat Bagi keluarga penerima manfaatnya ya Dimulai dari Di tahun 2023 Sudah mulai ya teman-teman semuanya Untuk pencairan bantuan sosial beras 10 kg Hingga tahun 2021-2022 Ketika masa COVID-19 Juga sangat-sangat membantu bagi keluarga penerima manfaat Nah dikala itu teman-teman semuanya Pencairannya adalah Mengambil dari data DTKS Khusus di tahun 2024 saja Mengambil dari data P3KE Yang dimulai dari Januari Februari, Maret, April, Mei, Juni 2024 Nah sahabat sosial Alhamdulillah pemerintah lewat Presiden Republik Indonesia Dan juga Badan Pangan Nasional Telah memberikan sinyal Bahwa bantuan sosial beras Diperpanjang 3 bulan Yaitu akan mendapatkan 30 kg Nah untuk bulan pencairannya Nanti akan mulai bulan Agustus, Oktober Dan juga Desember 2024 Sahabat sosial Maka dari itu teman-teman semuanya Bagi keluarga penerima manfaat Khususnya untuk 22 juta penerima manfaat Selamat Nanti akan mendapatkan kembali Bahan sos beras 10 kg bonus ya 30 kg di akhir tahun 2024 Nah untuk datanya Apakah DTKS atau P3KE Untuk informasi terbaru Kita masih menggunakan data P3KE Jadi di tahun 2024 Kemungkinan full P3KE Kita semoga saja Di tahun depan Untuk data DTKS kembali Disalurkan untuk beras 10 kg ya teman-teman Kemudian kita lanjut Untuk bonus uang tunai Hingga 1,8 juta rupiah Sahabat sosial Di samping tadi Badan Pangan Nasional Juga memberikan sinyal Untuk perpanjangan Bahan sos beras 10 kg 3 kali Artinya di akhir tahun Mendapatkan 30 kg Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Atau Kementerian Buderistek Juga memberikan Bantuan Sosial Tambahan Bagi komponen pendidikan Yaitu adalah Program Indonesia Pintar Hingga 1,8 juta rupiah Nah khususnya Untuk bantuan PIP tersebut Dimulai Dicarikan di bulan Juli Hingga September Nah ini akan kembali Disalurkan mulai November Dan Desember Jadi teman-teman Untuk periode Juli Agustus September Silahkan cek secara berkala Apabila sudah Melakukan aktifasi rekening Akhir bulan Juni kemarin Hingga awal bulan Juli 2024 Saldo sudah masuk Seperti yang di layar kaca ya Untuk bantuan sosial PIP Untuk jenjang SD Bank PRI Sudah masuk pada hari ini Capa sosial Maka dari itu Silahkan bagi teman-teman semuanya Yang merasa Anak-anaknya memiliki Ataupun Mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar Silahkan cek secara berkala Di aplikasi PIP.com Dikbud.co.id Semoga saja Teman-teman sudah masuk saldonya Pada hari ini Kemudian kita lanjut ke Bantuan sosial Yang ketiga Yaitu Tentunya Ini program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Yaitu adalah Program Yaitu Pemberian modal usaha Ini sangat penting sekali Bagi keluarga penerima Manfaat untuk Mengembangkan kehidupannya Sehingga nanti Tidak bergantung lagi Dari Bantuan sosial Dari pemerintah Tentunya Nah modal usaha tersebut adalah Yang kita namakan Program Bantuan Pena Atau Pahlawan Ekonomi Nusantara Bantuan sosial Program Pena Sudah sangat-sangat Membantu keluarga Penerima manfaat Setelah nanti KPM tersebut Sudah disetujui Keluar dari Kebesertaan PKH Nanti kemudian Diberikan modal usaha Dengan jumlah nominal 5 hingga 6 juta rupiah Nah untuk Modal usaha tersebut Diberikan secara Tunai Nanti akan Dibelikan Beberapa Barang-barang Yang memang Dibutuhkan Untuk berjualan Misalkan Teman-teman semuanya adalah Ingin berjualan Bakso Nanti akan Dibelikan Gerobaknya Kemudian Freezernya Dan juga Alat-alat yang menunjang Untuk jualan Bakso tersebut Dan apabila Teman-teman semuanya Ingin berjualan Yang lainnya Juga nanti Akan disesuaikan Oleh Dina sosial Pendamping sosial Yang mendampingi Teman-teman semuanya Untuk Mendapatkan Bantuan sosial Modal usaha Program Pena Atau pahlawan Ekonomi Nusantara Tersebut Nah teman-teman semuanya Kelebihan dari Program Pena Nanti teman-teman Bisa Mendapatkan Konsultasi juga Di Klinik Pena Apabila teman-teman Bingung Ini ingin Berjualan apa Kemudian Cara memasarkannya Bagaimana Produknya apa Nanti akan Dibimbing oleh Klinik Program Pena Tersebut Dan teman-teman Semuanya Menjadi Tambah wawasan Dan juga Pede ya Untuk berjualan Nantinya Tentunya Dan akan Dibimbing hingga Nanti semoga Saja teman-teman Bisa sukses Dan bisa keluar Dari cerat Kemiskinan Itu yang paling penting Untuk bisa Menghidupi keluarganya Masing-masing Dan ekonominya Nanti bisa meningkat Amin Amin Ya Rupiah Nah itulah Sampai Sosial Tiga informasi Bonus tambahan Yang diberikan Oleh Presiden Dan Menteri Dan para menterinya Semoga bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Sudah menonton Videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati